Assalamualaikum Wr Wb Tapi mudah-mudahan doain aja bisa juga datang ke RR lain yang ada di loran Sukapura maupun di loran-buaran lain yang ada di Jakarta Utara Ibu-ibu, pertama-tama saya ingin perkenalkan diri, saya petua diri penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara Nama saya Yemi Nurzandi, adik itu suami saya Jadi juga Yemi Nurzandi aja, nanti kalau ketemu di jalan, sapa aja jangan dibuali Takutnya nanti ada Ibu Wali Murid, Ibu Wali Fas Cukup panggil nama Yemi aja Kalau nama Yemi kecuali utung nama salon kayaknya gak diteriakin kan Kalau nama salon gak mungkin diteriakin, tapi kalau nama orang pasti Ibu Yemi gitu kan Salonnya Yemi gak panggil Jadi panggil aja nama Yemi, nama saya Yemi Ibu-ibu saya hadir bersama Ketua Tim Pengerak PKK Kecamatan Cilicik Caman Ciliciknya perempuan Jadi Ketua Tim Pengerak PKK-nya dipegang oleh Ibu Wakil Caman Ibu-ibu sekalian dan teman-teman dari Karang Tarungan, juga dari HP Ketua Tim Pengerak, untuk Taman Hatinya PKK, Ibu Owe barusan bilang Lahannya cuma segitu-gitu aja, bukan? Karena Taman Hatinya PKK memang harus berbentuk tangan Tapi kalau hatinya PKK itu di rumah sebenarnya kalau hatinya PKK Jadi kalau yang gak punya halaman sebenarnya gak usah berkecil hati Bisa diakalin, kalau mau, kalau gak mau ya sudah Gak usah dikerjain Semua berawal dari ini Jadi kalau kita mau menghijaukan atau mau manfaatkan Pekarangan tubuh kita bisa banyak cara yang bisa kita pakai Karena pengalaman saya, saya juga dulu waktu jadi lurah Rumah saya, rumah dinas, gak ada hal lainnya Cuma untuk parkir mobil aja Tapi untuk tanaman-tanaman itu sulit untuk ditanaman Jadi saya kebetulan ada teras di lantai dua Itu sampai dicericikan airnya itu saya pakai kos Ya, saya pernah menanam timun, saya pernah menanam lidah buaya Saya pernah menanam kangkung, saya pernah menanam jeruk purut, jeruk limu Sampai akhirnya setiap kali kelurahan mau ada lomba Itu biasanya pohon-pohon tokonya nampil di jebi saya Saya rajin, saya tanumin, saya namain Pakai plastik laminati, saya tulis pakai tip ek Itu kan kalau kena hujan gak lundur Saya tulisin semua tuh Dari 10 yang dipinjem atau 15 yang dipinjem biasanya balik cuma 7 Tapi saya karena memang saya seneng tanaman Saya pengen rumah saya bukan hijau, bisa ada yang dimanfaatkan Itu saya tanaman lagi Dan itu kebanyakan saya gak beli Karena ada beberapa tanaman yang kalau saya lagi keliling ke wilayah itu Bisa saya minta dari warga Saya konteks, saya tancapin di rumah, tunggu, akhirnya banyak Akhirnya temen saya yang di EW juga minta Jadi waktu itu pernah, saking banyak yang dia minta dari rumah saya Dia bawa pulangnya pakai bancai Waktu itu dia datang ke rumahnya pakai motor aja gitu Yang penting niat, mau membijaukan, mau menanfaatkan pekerangan Itu semuanya bisa dilakukan Bismillah, insya Allah Jadi kalau Bu Lurah atau Bu Oke Calmat ada instruksi gerakan tanang cabai Kok mau nanem gimana nih langsung? Kalau udah gak pengen Kalau udah gak pengen nanem Tapi kalau mau nanem itu cabai bisa dipot Kalau saya lihat dari muka-mukanya ibu-ibu yang hadir disini itu Kayaknya sih semua senang tanaman Senang tanaman Jadi Iya, ibu Iya, ibu Iya, ibu Tapi itu mata di hitam kan Iya Jadi Ibu Kalau tanaman itu kita sendiri yang nanem Kalau kesenggol orang marah kan? Marah Tapi kalau tanaman yang ditaruh di rumah itu bantuan dari Pak Lurah atau dari Pak Erwe Kesenggol bajanya juga bunuh amat Ntar juga dikasih lagi Tapi kebanyakan sempasannya begitu Oh iya, sempasannya Oh iya, sempasannya Oh iya, itu Itu beda lagi kasusnya Jadi udah berbuahnya cuma satu-satunya diambil Iya, bener, 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 bener Dikerja tuh siapa tanya semua orang Iya, bener, bener Kalau ibu-ibu soal tanaman sih begitu Rata-rata ya Baik ibu, tidak memperpanjang waktu Tadi ibu Erwe bilang Erwe 7 semua ikut lomba Mudah-mudahan dari semua lomba Banyak yang dibawa pulang juaranya oleh Erwe 7 Dan kita semangat untuk bekerja untuk masyarakat Di bawah naungan PKK Apapun kondisinya Kita niatkan Bismillah Karena Allah Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk masyarakat Menjadi catatan amal ibadah kita Yang mengalir teras hingga yang melahir nanti Amin Dan insya Allah Saya doakan Semua ibu-ibu yang ada di Erwe 7 ini Selalu sehat walafiyah Amin Selalu semangat Dan biasanya Pak Wali selalu bersama-sama saya Itu doanya Mudah-mudahan semua bebas kita Amin Biasanya Ya Biasanya kalo ada doa itu Aminnya baru kecara Tapi itu ga sebarang doa sambil bercanda Bu Karena setiap kali Bapak mau tapping ya Mau rekaman Itu kru KOMINFO itu Kan tes week-nya Itu pasti Ga cuman tes satu dua Engga Itu berupa doa Salah satunya doa bebas kita itu Pas ke beberapa kali lagi banteng KOMINFO nya Bilang Pak bener pak Doanya udah dijabah Tapi saya lunas Jadi sebenernya bukan cara bercanda ya Tapi itu niatin doa Itu aja Terima kasih atas penyambutannya Pak RW Mudah-mudahan RW itu tetap buyuk Dan lagi Kalo saya ada kesempatan kesini lagi Bisa lebih jauh lagi Amin Lebih bagus lagi kreatifitasnya Dan lebih tata semangat Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu pesan dari